Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan peserta tugas proyek penelitian operasional 2 tahun 2022. Pada video ini akan dijelaskan simulasi penggunaan software, salah satu software yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan programa dinamis, yaitu WinKSB atau Quantity System for Business yang beroperasi pada sistem operasi Windows. Ini merupakan tampilan awal dari software WinKSB, jadi WinKSB ini dapat digunakan untuk berbagai macam persoalan riset operasi dan sistem manajemen. Pertama-tama kita pilih Start, kemudian ada pilihan All Programs, lalu munculkan menu WinKSB, jadi di sini ada banyak persoalan yang bisa diselesaikan dengan software ini, seperti Acceptance Sampling Analysis, perencanaan agregat, analisis keputusan, program dinamis, kemudian tata letak, peramalan, call programming, inventory, dan banyak yang lain. Pada kali ini akan fokus pada permasalahan programa dinamis, jadi kita pilih Dynamic Programming, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. kemudian kita pilih New Problem di file untuk memunculkan persoalan yang akan diselesaikan. Jadi di sini ada tiga tipe permasalahan, tiga problem type yang bisa diselesaikan dengan Dynamic Programming pada WinKSB, yaitu Stage Coach atau Shortest Route Problem, Knapsack Problem, dan Production and Inventory Scheduling. yang pertama-tama akan dicontohkan penggunaan Dynamic Programming Shortest Route atau rute terpendek pada permasalahan programa dinamis. Untuk problem title-nya, kita bisa memasukkan judul permasalahan yang akan diselesaikan, misalkan di sini, contoh rute, kemudian Number of Nodes merupakan jumlah node pada jaringan ataupun gambar jaringan rute yang akan diselesaikan. Misalkan di sini dicontohkan terdapat tujuh node. Kemudian akan muncul tampilan tabel seperti ini, jadi ini merupakan tabel from to node atau tabel yang mewakili jarak dari satu node ke node yang lain. Seperti di sini, from to node yang pertama yang perlu kita isikan adalah dari node 1 ke node 2, kemudian dari node 1, node 3, dan seterusnya dari node 1 sampai ke node 7, kemudian ada dari node 2 ke node yang lain, sampai dari node 7 ke node yang lain. Di sini, kita inputkan, misalkan dari node 1 ke node 2, jaraknya adalah tujuh satuan jarak, kemudian dari node 1 ke node 3, 8, dan dari node 1 ke node 4, 5. Ini artinya, pada gambar itu, node 1 itu satu stage, dan node 2, 3, dan 4 itu berada pada stage yang sama atau stage kedua. Selanjutnya, node ke 2 akan bisa akan bisa melanjutkan perjalanan atau rute ke node ke 5 dan node ke 6, dengan jarak 12, dan maaf, dari node 2 tidak bisa ditempu ke node 6. Selanjutnya, dari node 3, bisa ke node 5 dan node 6, dengan jarak 8 dan 9. kemudian dari node 4, bisa ke node 5 dan 6, dengan jarak 7 dan 13. Selanjutnya, dari node 5, bisa langsung ke node 7, dengan jarak 9, dan node 6 ke node 7, jaraknya 6. Nah, setelah jarak ini diinputkan, kita bisa menyelesaikan persoalan dengan memilih menu solve and analyze, kemudian, yang untuk pilihan pertama, solve the problem ini, akan memunculkan hasil langsungnya, kemudian untuk pilihan yang kedua, terdapat langkah-langkah penyelesaiannya, kita akan cobakan solve and display steps, untuk memunculkan langkah-langkahnya, jadi di sini ada, kita bisa memilih start node-nya, karena di sini node yang menjadi start node-nya adalah node 1, sudah sesuai, dan end node-nya, atau node 7-nya adalah node 7, kemudian pilih solve and display steps, muncul hasil seperti ini, di sini ada status optimal, yang menandakan busur tersebut, merupakan busur yang terpilih, untuk menghasilkan jarak minimal, pada shortest route, jadi di sini, dari node 1 ke node 4, jaraknya 5, kemudian lanjut dari node 4 ke node 5, jaraknya 7, dari node 5 ke node 7, jaraknya 9, jadi solusinya adalah, 1, 4, 5, 7, dengan total jaraknya adalah 21, di sini juga ditampilkan, jarak langsung, apabila dari node 1 ke node 4, sudah diketahui langsung, jarak hasil akhir, apabila dari node 1 ke node 4, dan sampai ke node 7, adalah sebesar 21 jarak, jadi di sini, hasil akhirnya adalah, 1, 4, 5, 7, dengan total jarak sebesar 21, sekian untuk permasalahan shortest route, atau stage coach, dilanjutkan dengan permasalahan knapsack, baiklah, untuk permasalahan kedua, pada program dinamis, pada wing ksb ini, akan dijelaskan mengenai knapsack problem, sama seperti stage coach tadi, untuk contoh, problemnya itu, bisa kita buatkan, contoh knapsack, dengan number of item, pada permasalahan ini, terdapat 3 jenis item, yang akan di inputkan, kemudian tekan ok, pada tampilan knapsack problem ini, terdapat item identification, dimana bisa kita ubah, sesuai variable kita mau, pada permasalahan ini, akan kita ubah jadi, A, B, dan C, kemudian, unit capacity required, merupakan, berapa, berat, ataupun volume, dan kapasitas, dari permasalahan knapsack, pada permasalahan ini, item A, dengan berat, 4, item B, dengan berat 3, dan item C, dengan berat 2, dengan maksimal, kapasitas dari knapsack itu, 8, pada, kolom terakhir, return function, ini merupakan, profit, ataupun perkalian, dari unit capacity, dan fungsi tujuan, dari permasalahan knapsack problem, pada permasalahan ini, dibuat, 5A, artinya, nilai 5, berat nilai profit, jika produk A, dimasukkan, ke dalam kapasitas, sebanyak, beberapa, buah, kemudian ada, 4B, dan, 2C, setelah kita inputkan, sama seperti, stage code tadi, kita bisa memilih, dua pilihan solve, ada solve the problem, dan solve and display step, pada kesempatan kali ini, kita akan solve and display step, dari, dari, hasil dari knapsack problem, terdapat beberapa kolom, ada item atau stage, Pada permasalahan ini, dapat kita simpulkan, nilai profit yang dapatkan, ialah 10, kita dapat melihat, kesimpulan dari solusi, dimana, pada knapsack problem, pada permasalahan tadi, produk A, tidak dimasukkan, ke dalam kapasitas, sedangkan produk B, dimasukkan sebanyak 2 item, dan produk C, dimasukkan sebanyak 1 item, dimana, untuk profit, ataupun keuntungan maksimum, yang akan kita peroleh, sebesar 10, mungkin sekian, mungkin sekian, penjelasan mengenai, wing case B, dari tim asisten, mohon maaf, jika terdapat kesalahan kata, dan penyampaian, kami akhiri saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.